Halo semuanya, ketemu lagi Kali ini kita akan mereview Mobil yang ada di sampingnya sekarang Yaitu Suzuki Jimny Tapi ini yang merupakan Versi Versi Tapi ini merupakan versi Indonesia Yang Suzuki Kanana Dan mobil ini Merupakan tahun 1997 Jimny ini kalau di Dunia atau di Indonesia Pun sekalian, ini merupakan Generasi kedua, di Indonesia itu Awalnya Suzuki Jimny Dimulai dengan Suzuki Jimny Jankrik sebutannya, kalau di Indonesia Nah ini merupakan Suzuki Jimny generasi kedua Dan yang fast wave juga tentunya Tapi ini, by the way Karena ini ada versi yang katana Dia itu bukan yang 4x4 Dia yang 4x2, jadi Gak penggerak kurang dapat Tapi masih bisa dipakai offroad Karena dia juga bisa diubah Menjadi mobil yang 4x4 Nah, untuk di bagian depan Ini cirias mobil 90-an ya teman-teman Ini kalian bisa lihat Semua plat disini itu besi loh Sampai ke bagian bumper ini besi Jadi untuk bagian ini Ini lampunya, lampunya tentunya Pasti masih halogen Dan juga untuk nikanya Ini masih nikaburam Untuk grillnya Grillnya ini plastik cintang Cirias mobil 90-an Dan untuk di bagian tengah Ini ada emron Suzuki Tapi udah Udah lepas Udah gada bagian Terus di bagian bawah Disini ada lampu sen dan lampu kecilnya Dia berwarna orange Skafurnya warna orange Yang ini pampernya beneran-bener sih Kalau naprak mobil-mobil L3G3 sama sekarang Udah boner sih Pasti mobil Nah, meralih ke bagian samping Di bagian samping Disini ada sen lagi Di bagian sini ada sen Sen di samping Ini kayak mobil-mobil amerikan Terus ada fender Vendernya plastik Dan di bagian bawah Ini untuk ban Bannya Ini masih standar ya Standar bawaan gini Ini merupakan Bawaan gini standar Pada awal peluncurannya Ini masih banyak ban standar Tapi mungkin udah diganti Banyak Tapi untuk ukuran Sama lebarnya Ini masih bawaan standar Ukuran lebarnya 205 Debal 65 Dan ukuran velgnya Ring 15 Dan ini masih velg Originalnya Velg kaleng Original tahun 90an Beda dengan velg-velg kaleng Yang dipakai oleh mobil-mobil Sejak zaman sekarang Terus di bagian sini Di bagian kap resim Tentunya ada Ciri S Suzuki Tentunya ada seperti garis seperti ini Dan di sini ada emblem Katana Karena mobil ini Basisnya adalah Mobil ini yang versi Katana Indonesia Terus di bagian sini Dia ada spion Spionnya masih memang Clading plastik hitam Dove Dan ini belum Electric atau apalagi Protectable Belum Masih manual Masih manual Di bagian sini Handle-nya masih sama Seperti spion Masih warna Hintang Dove Dan Serias mobil Tahun 90an Tentunya Pasti dia ada sticker Seperti Gijang Grand Extra Seperti Gizu-supain Panther Dan Gini Tentunya Tentunya Gini Kalian bisa liat Semuanya Tentunya Pelat Besi Sampai ke bagian Bumper Bawah Side skirt Itu besi semua Jadi ini Post-step Besinya Yang benar-benar Besi Sampai ke Untuk membedakannya Lagi Ini merupakan varian Fresh Yang Kedua Kalo gak salah Kedua atau ketiga Dia itu bagian atasnya Ini udah Gembung Kalo yang generasi kedua Pertama kali muncul Dia itu masih kayak Apa ya Gak gembung Pendek Atapnya Ini udah kayak gini Dan untuk Disini Untuk kaca di bagian latang Ini mukanya Tuh Ini gak bisa kebuka full Sama seperti kaca yang di depan Ini dia Cirias mobil-mobil Di bagian belakang Disini Ada Lagi Bentukan Cirias mobil-mobil Suzuki Tentunya ada Tiga garis seperti ini Dan ada Tempat penisen Pegi bahan bakar Di bagian sini Lempernya Sama seperti ini depan Bentunya masih besi Lanjut ke bagian belakang Lanjut ke bagian belakang Di bagian belakang Bentunya Cirias mobil Gini ya Dia masih pakai Ban serif yang di depan Di bagian belakang Dan untuk Bukan pintunya Ini mukanya kesat Seperti ini Dan ini sebenarnya Ada penggas Penggasnya tadi udah Gak kuat lagi Dengan Bentunya berat Karena ada ban serif Yang ada di belakang Dan ukurannya juga Full size Full size Sama seperti Yang di keempat Telodanya Teman-teman Dia pakai Ukuran ring 15 205 65 Dan untuk Serias lagi Mobil 90an Ini suaranya Sudah ya Itu si garing Itu si garing Untuk bagian belakang Ken selain ini Untuk lampunya sendiri Dia diletakkan di bagian bawah Terus Ini kalian bisa lihat Lampu sein Lampu rem Dan lampu kumpernya Dia jari di bagian bawah Seperti Mobil-mobil tahun 90an Yang kalau kalian tanya Yang gitu Atau belum Ya pasti Masih login Oke Agak Neket sini Ya Agak Senan Di sini Dari sini Ya Oke Sekarang Ini bagian mesin Dari Suzuki Katana Atau Bologi Juni Ini versi Yang Ini versi Yang 1000 cc Untuk Kenanja sendiri Dia 52 Hp Berpenggerak Roda belakang Dan transmisinya manual Lima percepatan Oke Sekarang Gue dari Dalam interior Suzuki Katana Yang ini Benar-benar Rasa mobil Tahun 90an Baunya Dari Interior Ini Banyak-banyak Suzuki Untuk Door trim Di sini Ya Dia masih pakai Yang Panel Seperti ini Dan untuk Door handle Ini plastik Dan Ini teman-teman Ini Untuk bagian sini Itu Masih plastik Dan juga Tutup Kacah Ini belum Power window Ini masih Window by power Dan Untuk Setirnya Disini Setirnya Belum dilapis kulit Atau Pahan Selanjutnya Tentunya Ini Beneran Gak Bukan Kalau mobil Jaman sekarang Walaupun Setirnya Tidak Dilapis kulit Tapi Setirnya Masih lembut Masih soft Di bagian sini Tapi Ini Bener-bener Keras Ini Bener Plastik Keras Setirnya Dipuat Memang Untuk Durant Tidak Dan Speedometernya Tentunya Masih Sangat Konvensional Di Bagian Kanan Ada RPM Di Bagian Kiri Ada Speedometernya Di Bagian Tengah Di Paling Atas Ada Untuk Mesin Di Bagian Bawah Ada Indikator Bensin Sudah Di Bagian Tengah Ada Ini Cuman Untuk Pergian Kontak Kon Ada Indikator Kante Dan Indikator Oli Dan Setirnya So Ini Masih Dan Setirnya Ini Masih Fix Tengah Bisa Diatur Tilt Maupun Tentu Di Bagian Kanan Masih Sama Seperti Di Jepang Pada Uli Di Bagian Kanan Ini Untuk Sen Dan Lampu Di Bagian Kiri Untuk Ini Untuk Wiper Dan Sudah Untuk Bagian Setirnya Dan Untuk Bagian Tengah Di Konsong Tengah Di Bagian Atas Ada Laci Penyimpanan Tertutup Mestinya Ya Aturan Ada Tutup Tapi Ini Laci Dan Dibagian Bawah Ada AC Jadi Mobil Ini Udah Punya AC 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 nya Disini Ada Ventilasi AC 2 biji Di bagian bawahnya Ada Untuk Pengaturan AC Dia Menjadi Satu Nih Kenongnya Jadi Satu Jadi Untuk Speed Fan Dan Juga Untuk Temperatur Itu Menyatu Menjadi Satu Jadi Di bagian Luarnya Untuk Mengatur Speed Fan Dan Untuk Di bagian Dalam Untuk Mengatur Soalnya Simple Di bagian Di bagian Bawahnya Laci Aspak Ada Soket Lighter Dan Di bagian Sini Untuk Radionya Atau Entertainment System Ya Sudah Diganti Jadi Bentuknya Simple Sekali Ini Bukan Fix Sama Sekali Ini Kalau Dilihat Memang Simple Tapi Kalau Kita Perhatiin Ini Cukup Complex Ini Sudah Ada USB Sudah Ada Memori Ada Untuk On Off Dan Sudah Bisa Bluetooth Ini Ada Tulisan Bluetooth Jadi Ini Mobile Tahun 90 Ini Sudah Bluetooth Good Di Bagian Bawah Di Bagian Bawah Sini Ada Personal Tentunya Ini Mas Speed Manual Dan Di Bagian Tengah Ada Rim Tahan Yang Masih Manual Dan Di Bagian Sini Sama Untuk Bagian Dashboard Dia Masih Hard Plastik Semua Kita Bahas Posisi Menu Budi Nah Untuk Posisi Menu Budi Sendiri Ini Serias Mobil Mobil Jeep Ya Teman Teman Ini Posisinya Comandy Tinggi Karena Ini Sasis Nya Leather Frame Posisi Untuk Posisi Setir Sudah Cukup Memadai Tinggi Saya 170 cm Dan Untuk Posisi Kaki Memang Enggak Terlalu Menopang Kaki Dengan Cukup Pengaturan Masih manual Dan Untuk Rack Wining Juga Masih manual Kalo Saya Atur Posisi Yang Paling Nyaman Untuk Saya Sport Ini Praktis Mungkin Sekian Video Kita Kali Ini Gue Sangat Excited Bahas Mobil Karena Mobil Ini Banyak Yang Cari Generasi Terbaru Harga Generasi Terbaru Generasi Keempat Sekarang Tapi ATPM Suzuki Menjualnya Dengan Harga 385 Juta Tetapi Untuk Sekarang Banyak Orang Yang Jualnya Diatas 500 Juta Dan Untuk Game Yang Ini Konten Itu Sering Atau Suka Offroad Ini Salah Satu Pilihan Asik Medan 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 Yang Sulit Dijangkau Nah By the way Satu lagi Informasi Yang Saya Contasi Kalian Ini Keempat Suspensinya Itu Menggunakan Pair Down Jadi Kalian Bisa Bagaimana Suspensi Mobil ini Sampai Untuk Bagian Depannya Ban Depannya Menggunakan Suspensi Pair Down Dan Mungkin Sekian Video Kita Kali Ini Terima Kasih Buat Teman 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 Kalian Kalau Mau Tahu Review Tentang Sebut Jijim Tahun 2019 Baik Sampai Jumpa di video Saat ini Bye Bye Tahu Tahu